Oke, balik lagi di Supermechanic Jadi hari ini kita lagi ada di Surabaya Dan kita ada Pemasangan ini nih, untuk Tarikan, biar lebih responsif Di Innova Zinic ini Kebetulan serinya yang key hybrid Nah kemarin Omnya juga upgrade bagian joknya, kanan key elektrik Sekarang ada pemasangan pedal box Ini namanya pedal box Jadi untuk tingkat responsifnya Sekarang bisa dibilang jauh lebih responsif Dibanding yang standarnya Tapi kalau misalnya emang teman-teman mau pakai yang standar Juga bisa ya, ini coba tanya sama omnya Om, gimana om setelah Cobain pedal box ini nih, tarikan gimana? Tarikan oke Lebih responsif Terus ngisi, artinya Tinggal nginjak Gak perlu dalam-dalam, itu gas sudah Otomatis sudah langsung akselerasi Jadi, jadi kayak gak ada lemot gitu ya omnya Betul, betul Gak ada delay ya Gak ada delay ya Nah, enaknya lagi ya omnya Ini, kita bisa atur Untuk modenya Karena untuk pedal box ini Dia tuh punya 4 fitur Jadi kayak disini Yang pertama Ini yang putih ya omnya Ini indikator putih Ini mode standar Ini aslinya Berasa gak om sekarang? Mode asli Ya, berasa standar Berasa standar aja ya Nah, tapi kalau kita klik lagi yang ini Ini di mode city Nah, ini sudah mulai Kita gak usah ngegas Dalam-dalam ini Sudah langsung Sudah langsung Naik ya om ya Nah, disini Kita bisa atur juga tingkat responsifnya Kayak terlalu ngejambak Kita bisa turunin tingkat responsifnya Seperti ini Coba sekarang Tapi masih berasa gak om ini om? Masih berasa Tapi barulah pun dikit ya Iya Nah, diganti lagi Ini yang mode sport Dia lebih responsif Dibanding yang mode city Barusan om nih Berasa om? Sama bisa dinaik turunin Tingkat responsifnya juga Nah, ada satu lagi Ini mode yang paling high Ini mode sport plus namanya nih Ini merah Ini lebih enteng lagi nih om Berasa gak om? Ya, berasa ini Berasa ya? Ini gue ganti yang standar Jadi lemah Standar aja lah Nah, enaknya gitu om Jadi kita masih tetap Bisa pakai mode yang standar Tanpa Kita bisa naikin Biar lebih responsif Tarikannya Tanpa kita harus Remap om Jadi Pakainya pedal box ini Gimana sih Untuk tingkat Keborosannya Jadi Setelah pakai ini Kira-kira Boros banget Apa enggaknya? Nah, sekarang kita coba Tanya Sama omnya nih Om, untuk konsumsi Bahan bakarnya gimana nih om? Setelah pakai ini Secara responsif Bagus Oke Konsumsi BBM Tidak terlalu banyak Makan ini Jadi Saya rasa malah lebih bagus Teman-teman coba Jadi sebelum teman-teman Beli Wajib Tes dulu Wajib Coba dulu ya Karena Teman-teman harus Ngerasain dulu Untuk tingkat responsif Dari Pedal box ini Oke Jadi sekali lagi Buat teman-teman yang mau Pedal box Buat Innova Zeniknya Ini khusus buat Innova Zenik Kalau untuk mobil lain Nanti tinggal request aja Nah teman-teman Segera hubungi admin Supermekanik aja ya Terima kasih Om, thank you ya om ya Ya, sama-sama Semoga awet Dan Garansi Ya, pasti garasi Ini garasi 5 tahun om Ini produk resmi dari Jerman nih Pedal box ini Oke, makasih ya om ya Semoga sama-sama